Siapa bilang enak kerja di Jakarta kemacet makanan sehari-hari bro? Balik lagi di berita baru-baru, saja berita terupdate, paling up to date menyayangi berita di grup WA Keluarga. Berita segar untuk pekerja Jakarta, Pemprov DKI sedang mengkaji pengaturan jam kerja untuk mengurangi kemacetan. Masuk kantor jadi jam 10 atau 11 siang. Hal ini dikarenakan mobilitas pekerja dan pelajar yang bentrok berangkat di jam yang bersamaan. Polisi mengusulkan kelompok anak sekolah mulai beraktifitas jam 7 pagi, sedangkan kelompok pekerja idealnya beraktifitas jam 10 atau 11 siang. Lah kan kantor gua UEFA, gak ngaruh dong. Polisi membeberkan pukul 6-9 jalanan selalu padat, sedangkan jam 9-2 siang agak lengang. Lah kan ada pengaturan ganjil genap, Pak. Ternyata, oh ternyata, sepengalaman Pak Polisi, aturan ganjil genap belum cukup untuk mengurangi kemacetan. Maka, perlu adanya usulan pembagian jam operasional kantor. Tapi kalau yang diterapin, jam macetnya pindah ke jam 10 atau 11 gak sih? Orang kerja di Jakarta kan banyak. Saran saya, yaudahlah, pekerja diseragamin di UEFA-in aja, work from anywhere. Lagian, sekarang zamannya 4.0. WhatsApp, Instagram, Google juga gak jadi blokir. Jangan mau kalah, PNS aja 2023 mau UEFA. Usulan ini sedang dikoordinasikan oleh instansi yang bersangkutan. Pak Ahmad Riza, selaku wagub DKI Jakarta juga sedang mempertimbangkan usulan ini. Kita tunggu saja keputusannya. Demikian berita baru-baru hari ini. Pantau terus negeri Wakanda, karena akan selalu ada aja ulahnya. Besok apalagi ya, usulan kerja di Metaverse kali ya. Kalau lo setuju gak sama usulan ini?